Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita ada kasus HP Vivo Y81 ini bila yang punya kerusakan mentok di logo tidak mau masuk ke menu nah kita cek dulu kita tahap pertama tekan tombol power-nya Hai baterainya sama sekali tidak memiliki daya Hai cek lagi coba ya betul Oke selanjutnya kita cas dulu agar untuk pengecekan konsumsi arusnya di beberapa ampere ya di artinya konsumsi yang alir ke daya baterai Ayo kita menggunakan fast charging seperti yang kita lihat analisanya konsumsi arus 1,1 ampere berarti kondisi masingnya normal Hai daya juga-juga formal Oke tidak ada masalah untuk ke Hai baterainya Hai yang coba kita tekan power lagi Oh masih sangat kosong sekali baterai Oh ya kalau bisa diharapkan bagi penggunaan eh dibiarkan dulu jangan sampai kosong 52 persen Hai ini sudah saya biarkan cas sekitar lima menit Hai Nah kita coba lakukan lagi ternyata dia masih mentok di logo Hai teh kita simpan dulu untuk adaptor ya kita lanjut kita bongkar untuk bagian mesinnya Hai cek kondisinya Hai nih mohon maaf saya percepat videonya lap 4 kali Hai misalnya kita bongkar untuk baut di Hai bagiannya mesinnya kita bongkar semua bautnya Hai nih saya percepat lagi videonya biar tidak durasinya tidak terlalu banyak Hai setelah bautnya terlepas Hai pertama kita ini mati mentok di logo jadi dia tidak mau masuk ke menu hai hai oke kita cabut dulu baterainya Hai selanjutnya saya akan copot bagian baterai untuk mengukur tegangan di baterai Hai langkah pertama ya untuk bagian mesinnya artinya kita cek dulu untuk baterai baterai 3,2 tiga berarti sangat turun ya minimal 3,5 atau 3,7 Hai nih saya menggunakan fast charging juga Hai agar Hai cepat ya untuk pengisian daya baterai Oke setelah Hai dua menitan Hai akan cek lagi Hai untuk ke tegangan baterai Hai baterai 3,5 informasi dari pemiliknya kadang-kadang baterainya cepat drop dan juga mati sendiri ya langkah selanjutnya coba kita akan campur saja untuk di air use ya kalau ini baterai original dia terdapat namanya air use Bisa ada lambangnya bisa ada lambangnya H F seperti itu atau Oh ya di bagian air air Oke kita akan coba buka dulu di bagian konektor baterai Hai di bagian latban antipanas setelah kita setelah kita buka terdapat air disana kita jumper menggunakan kawat jumper ya ini saya tambahkan sedikit timah ya di sisi-sisi air cukup seperti ini aja jumper air views nya ujung ke ujung yang usahakan menggunakan solder panas sehingga daya lengket atau timah itu cepat lengket ke air views nya oke sudah kita jumper selanjutnya kita bersihkan dulu sisa-sisa lem ya sisa-sisa dari fluke nya oke kita bersihkan setelah kita bersihkan rapihkan kembali ini air yang sudah saya jumper ya wah malu ini hp layarnya buramnya oke kita rapid kembali lagi saya percepat sudah videonya biar tidak terlalu panjang durasi oke setelah kita selesai jumper kita pasang kembali baterai nya selanjutnya selanjutnya kita coba akan nyalakan ya sudah muncul vivo apakah dia masih mentok di logo vivo ya masuk ke menu mantap ya oke sekarang hp nya sudah kembali ke normal tinggal pasang terima kasih sudah mengklik video ini sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati